Sekarang kita masuk pada halaman 106 bagian task 4 ini ya Dengarkan dan tuliskan item berita, sebuah item berita Nah, apa tugasnya? Dengarkan rekaman dari item berita yang guru kamu perdengarkan secara sesama Jadi diputar oleh guru kamu itu sebuah news item Nah, nanti didengarkan Kemudian cobalah untuk menuliskan news item tersebut Berita itu yang kamu dengar Setelah itu bandingkan hasil kerja kamu itu dengan teman sekelas yang duduk di dekat kamu Jadi, untuk transkripnya atau bahan-bahannya sudah saya berikan di deskripsi ya Silahkan kalian buat Kalian kunjungi dari VOA Learning English Nah, di sana banyak Silahkan latih di sana Lewat VOA tersebut Kita lanjut Bagian I Rating Speaking Nah, apa tugasnya? Ini bermain peran Ya, news broadcast Jadi, menyiarkan berita Ya, apa petunjuknya? Yang pertama Yang pertama Buatlah kelompok terdiri dari 4 atau 5 siswa Yang kedua Temukan beberapa informasi tentang daur ulang plastik Kamu bisa mencarinya di internet, koran, atau majalah Nah, bagaimana cara mengerjakannya Kita lanjut ke nomor 3 Ya, itu Baca kembali skrip dari raw laporan berita pada seksion A ini Bukan seksion B ya Bukan seksion B tas 5 Tetapi Bagian D tas 5 halaman 98 Jadi, kalian lihat alaman 98 Ya, 98 mana dia? Oh, masih berjauh 98 Nah, ini dia Ya, bagian ini Bukan 98 Nah, ini dia Ya Kamu pelajari lagi bagaimana struktur dari Berita yang disiarkan melalui radio Ya, broadcast Nah, kemudian Ya, tunggu sebentar Kemudian Nah, ada seksion C Tas 10 Ini juga bukan bagian C tas 10 ya Tetapi bagian E tas 1 halaman 99 Nah, halaman 99 Mana dia? Nah, ini dia Ya, halaman 99 tentang Indonesia Open Regional Recycling Conference Kalian, apa yang kalian pelajari? Kalian pelajari struktur teksnya gimana? Apa perubahan-perubahan yang terjadi di sana? Ya, bagaimana susunannya? Kenapa seperti itu? Karena kalian akan membuat sebuah berita Sebuah berita dari sebuah siaran berita melalui radio Berdasarkan berita yang dari internet, newspaper atau magazine tadi Nah, kemudian nomor 4 Temukan perbedaan format Antara Temukan perbedaan format News item tadi Antara Dari newspaper Atau koran Dan radio Jadi, apa perubahan formatnya? Bentuknya bagaimana berubahnya? Nah, nomor 5 Setelah kamu menemukannya Pilih Pilihlah Berita yang paling menarik menurut kamu ya Menurut kalian Mana yang menarik beritanya? Yang kalian dapatkan dari newspaper Atau koran Dan kemudian tulis ulang Berita yang dari koran tersebut Yang mana Akan kamu buat Dalam bentuk Untuk siaran beradio Nah, jadi begini caranya Seperti ini kan dari koran ini ya Dari koran Nah, seperti ini Dari koran Kalian ubah formatnya Menjadi bentuk radio Jadi, di radio kan ada Di contoh halaman 98 Kalian ubah dia menjadi Seperti itu Nah, kemudian Nomor 6 Buat persiapan untuk Siaran radio Nah, apa persiapannya? Yaitu Putuskan siapa yang jadi penyiar Di studio Siapa yang menjadi reporter Misalnya di lapangan Dan aktor dan witness Ya Saksi mata Dari kejadian Yang disampaikan pada Laporan berita tersebut Nah, apa itu aktor? Nah, kita lihat di sini Untuk aktor di Siapa-siapa saja yang terlibat Dalam grup ini Tergantung beritanya Ya Tunggu Kita selesaikan dulu Keterangannya Grup ini juga Bisa memutuskan Beberapa Anggota Yang bisa menjadi Para ahli Ya, ahli yang memberikan komentar Tentang kejadian tersebut Nah, silakan Lakukan tugas tersebut Nah, sebagai contoh Kita lihat di Di berita Berita Koran ini Ya Di koran ini Nah, ini Yang di sini Kalau kalian buat menjadi Berita radio Berapa orang perlunya? Yang jelas Satu Yang broadcast di studio Satu Terus On-site reporter Dua Yang ketiga Ini ada aktor Jadi, yang kalau ini Cuma tiga orang ya Aktor Siapa aktornya? Sebagai Tri Risma Harini Nah, itu Cuma tiga orang itu Kalau Berita ini Kalian Jadikan menjadi News Item untuk radio Nah, kalau untuk Ya, halaman 98 Yang Berita dari VOA Ya Saya sudah buat Transkripnya kemarin Ini sudah ada ya Transkripnya Yang Jun Sim Apa? Katie Weaver tadi Nah, ini Siapa saja yang terlibat Orangnya Sebagai broadcast Ada yang namanya Katie Weaver Terus Wartawan lapangannya Ada namanya Si Jun Sim Terus Aktornya Ada yang Alita Irbi Ya Orang yang Dilaporkan Atau yang Dijadikan berita Itu aktornya Kemudian witnessnya Ada beberapa orang nih Kita lihat dulu ya Terus Nah, ini Alita Mayer Ya Sebagai Neckbor Ya, Neckbornya Ini satu Terus Nah, ini dia Charlotte Charlotte Hogan Ya Itu juga Sebagai witness Sudah dua Terus Shirley Watts Sudah tiga Jadi Terus Ada lagi Tidak ada lagi ya Nah, ini Itu dia Jadi ada Sebagai Sebagai Katie Weaver Sebagai Jun Sim Sebagai Alita Irbi Ya Kemudian Sebagai Witnessnya Ada Tunggu Ada siapa-siapa saja Tadi Charlotte Hogan Empat Ya Yang kelima Ada Alita Mayer Lima Yang keenam Ada Shirley Watts Ya Nah, itu dia Ada lima orang Yang menjadi pemeran dalam Untuk berita ini Nah Ya Seperti itu Jadi Tergantung beritanya Berapa orang Bisa juga Kalian tambahkan nanti Kalau perlu Sebagai Seorang Expertnya Ya Memberikan komentar Mungkin Aliseninya Mungkin seperti itu ya Nah Lanjut Itu tugasnya Yang pertama Ya Rule play One Ya Rule play One Bermain peran Yang pertama Yang kedua Ya Ini dia Let's do A role play Ikuti Langkah-langkah berikut Untuk Membuat Sebuah Permainan peran Yang menarik Pilih Salah satu Permainan peran Yang Disediakan Di bawah ini Nah Ini dia News writing And broadcast Nah Yaitu Yang pertama Bekerjalah Dalam Kelompok Yang terdiri Dari Empat Atau Lima Orang Carilah Hal-hal Yang menarik Di kelas Kamu Dan sekolah Atau Di sekitaran Kamu Yang Yang layak Untuk Dilaporkan Atau Layak Untuk Diberitakan Nah Grup Kamu Mungkin Butuh Meninterview Atau Atau Mewancarai Beberapa Orang Itu Sebagai Witness Saksi Dari Hal-hal Yang kamu Ingin Laporkan Pilihlah Siapa Yang Meninterview Atau Mewancarai Siapa Jadi Misalnya Kalian bisa Mewancarai Kepala sekolah Kamu putuskan Misalnya Si A Mewancarai Kepala sekolah Si B Mewancarai Wali kelas Si C Mewancarai Guru Bahasa Inggris Si D Mewancarai Apa Misalnya Tergantung Berita Yang Kamu Angkat Nomor Tiga Bekerja Bersama-sama Untuk Menulis Dan Mengedit Laporan Berita Tersebut Berdasarkan Informasi Yang Telah Kamu Kumpulkan Pelajari Kembali Diskusi Sebelumnya Terhadap Susunan Kelimat Grammar Bagaimana Mengekspresikannya Dan Mengorganisasi Ide tersebut Menjadi Sebuah Laporan Berita Yang Cocok Jadi Kalian Ini Disini Adalah Berlatih Berlatih Bagaimana Berlatih Menyusunnya Menyusun Beritanya Gimana Cocoknya Ini Grammar Sudah Cocok Atau Urutan Beritanya Sudah Pas Atau Misalnya Sudah Tidak Loncat Loncat Beritanya Seperti itu Nah Kemudian Nomor Empat Putuskan Siapa Yang Menjadi Broadcaster Atau Yang Pembawa Berita Di Studio Siapa Yang Jadi Reporter Lapangan Dan Siapa Yang Jadi Aktor Dan Menjadi Saksi Mata Dari Kejadian Yang Disampaikan Pada News Report Tadi Jadi Misalnya Kita Lanjutkan Grup Ini Juga Bisa Memutuskan Beberapa Anggota Untuk Menjadi Ahli Untuk Memberikan Komentar Tentang Kejadian Tersebut Coba Lakukan Yang Terbaik Dan Nikmati Permain Paran Ini Jadi Misalnya Kalian Sudah Memawancari Kepala Sekolah Misalnya Nanti Kamu Putuskan Siapa Yang Berperan Menjadi Kepala Sekolah Nanti Di Antara Anggota Kalian Itu Siapa Yang Memutuskan Kalau Tadi Kalian Memutuskan Untuk Memawancari Kepala Sekolah Memawancari Wali Kelas Dan Memawancari Guru Bahasa Inggris Misalnya Kalian Memutuskan Siapa Siapa Yang Menjadi Kepala Sekolah Yang Berperan Sebagai Kepala Sekolah Siapa Yang Berperan Sebagai Guru Wali Kelas Dan Siapa Yang Berperan Sebagai Guru Bahasa Inggris Nah Itu Yang Roleplay Itu Berperan Menjadi Orang Lain Dan Mungkin Bisa Berperan Sebagai Kepala Dinas Pendidikan Misalnya Mengenai Memberikan Pendapat Tentang Hal Yang Kamu Beritakan Tersebut Dan Ini Bebas Tidak Ada Aturan Tertentunya Nomor Lima Baca Kembali Tujuan Instruksinya Apakah Ada Tujuan Yang Tidak Tidak Cocok Baca Aktivitas Yang Masih Sulit Jangan Ragu Untuk Bertanya Kepada Atau Minta Tolong Kepada Guru Kamu Nah Itu Petunjuknya Jadi Sebelum Diberitakan Atau Diperankan Diskusi Dulu Dengan Gurunya Masing-masing Nah Itu Dia Kemudian Kita Lanjut Ke Refleksi Pada Akhir Bab Ini Tanyalah Diri Kamu Sendiri Pertanyaan-pertanyaan Berikut Untuk Mengetahui Progres Pembelajaran Kamu Yang Nomor Satu Apakah Kamu Tahu Tujuan Dari News Item Kalau Ya Sudah Bagus Kalau Tidak Pelajari Lagi Nomor Dua Apakah Kamu Tahu Bagaimana Informasi Bagaimana Struktur Susunan News Item Tersebut Formatnya Format Ada Beritanya Seperti Di VOA Tadi Ada Beritanya Nomor Tiga Apakah Kamu Tahu Bagaimana Menyampaikan Berita Kepada Teman Kamu Tentu Sesuai Kaida-kaida Yang sudah Kamu Pelajari Kalau Sudah Mengetahui Sudah Bagus Nomor Empat Apakah Kamu Tahu Bagaimana Menggunakan Kelimat Langsung Dan Kelimat Tidak Langsung Nah Ini dia Nah Jika Jawaban Kamu Itu Tidak Terhadap Salah Satu Pertanyaan Yang Di Atas Pergilah Atau Temu Guru Dan Diskusikan Dengan Beliau Bagaimana Membuat Bagaimana Agar Kamu Bisa Mengerti Dan Bisa Menuliskan Menuliskan News item Itu Dan Atau Pelajari Lagi Agar Kamu Itu Bisa Menjadi Lebih Baik Nah Itu Dia Untuk Kali Ini Videonya Jangan Lupa Subscribe Dan Like Videonya Diskusikan Dengan Teman Diskusikan Juga Di Kelas Nah Mudah Mudah Ini Bisa Bermanfaat Sampai Jumpa